Oke semuanya, balik lagi di TB Gaming, dan hari ini nih, lihat nih, Sakurai lagi males-malesan ya. Ya, kemarin banyak banget yang pengen Bang Tempe face game lagi. Nah, ini nih, ini muka Bang Tempe, catet ya, kalau bisa bikin kasih jela-jela, kemudian tag Bang Tempe, nanti Bang Tempe like dan kasih love juga ya buat kalian. Oke, Sobat Tempe, jadi, ini adalah hari Minggu, hari di mana Sakurai sama Sakurai ini bakal senang-senang gitu Sobat Tempe ya. Oh iya, biasa ritual pagi hari tuh biasanya kalau abis bangun tidur ya, apalagi kalau bukan boker ya. Kalian juga sama nggak? Ya udah, ini Sakurai biar boker dulu sebentar ya. Bentar loh, nggak lama kok, bokernya suka nih, Makcik gitu aja sebenernya, nggak lama. Tapi kamar mandinya di mana? Masalah rumah sendiri lupa, oh ini nih kamar mandinya. Bentar, Bang Roy boker dulu ya. Tuh kan Bang Tempe bilang apa? Bokernya Sakurai udah cepet banget gitu. Sekarang saatnya mandi. Kalau mandi, ya agak lama dikit lah ya. Kita cut dulu aja. Nah Sobat Tempe, Bang Roy udah cakep, udah siap meluncur. Hari ini Bang Tempe mau ada janji sama Sakurai. Mau makan pagi, kalau makan pagi tuh apa? Sarapan ya. Ganti baju dulu lah ya, biar sopan gitu. Oke, kita ganti baju dulu. Action clothes. Kita action gini. Terus, kita pilih kostum apa ya kalau hari minggu ini? Kita pilih yang ini aja kali ya. Belum pernah kita buka. Ini masih gembokan semua, Maklum. Nah ini akun baru. Jadi yang kemarin udah sempet Bang Tempe hapus ya. Pak, kostum apa ini? Bentar. Kita cari yang ini, Winter Clothes 2. Ini belum pernah kayaknya ya. Udah lah, ini aja Sobat Tempe ya. Terus, kita langsung aja ke rumahnya Sakurai. Jangan-jangan dia lupa lagi kalau lagi janjian sama Bang Roy. Biasanya sih gitu. Ahare itu orangnya, apa ya? Agak-agak gimana gitu Sobat Tempe. Nah ini belum keluar motornya. Udah, kita keluarin dulu motornya. Halo motor. Nah ini Sobat Tempe. Oke yuk. Kita langsung ke rumahnya Sakurai. Kita cek apakah si Sakurai udah bangun. Atau jangan-jangan belum mandi. Atau jangan-jangan. Aduh, Sakurai tuh biasanya lama dandannya. Jadi harus kita suruh cepet-cepet ya. Oke, turun dulu Sobat Tempe. Kita lanjut. Kita intip dulu ke kamarnya. Biasa Bang Roy tuh sukanya ngintip ya. Tapi bukan ngintip yang negatif Sobat Tempe. Nah itu dia. Aduh, masih pake kostum tidur dia. Itulah, ayo kita suruh ganti baju dulu yuk. Kita suruh ganti baju dulu. Langsung aja ke kamarnya gak apa-apa. Ayo Sakurai, kamu ini katanya kita mau sarapan bareng. Ayo cepet ganti baju lah. Oh iya lupa. Sorry Bang Roy. Sekarang Sakurai mau mandi dulu ya. Ya ampun Ra, ini udah jam setengah sebelas. Kamu belum mandi. Aduh, kelamaan lagi lu kamu ganti baju aja lah. Masa iya jadwalnya sarapan pagi. Tapi ini berubah jadi makan siang dong. Udah kamu langsung ganti baju dulu aja. Bang Roy tunggu di luar pokoknya, oke? Eh, yaudah cepetan. Aduh, bener kan? Sakurai memang kayak gitu sobat Mb. Yaudah, kita tunggu aja ya. Bentar lagi juga pasti juga kelar. Tinggal ganti baju doang. Kita tunggu di atas motorin aja sobat Mb yuk. A few moments later. Nah itu dia. Woi, main-main jatah aja di Sakurai. Yaudah, sobat Mb, kita langsung gas aja ke sushi bar ya. Sushi bar tempatnya dimana ya? Hmm, kita harus mundur dulu sobat Mb. Are ini udah gak tahan ya. Dia kayaknya lapar banget sobat Mb. Salah sendiri. Ini udah siang kok. Yo, guys. Kita ke sushi bar dulu sobat Mb. Lokasinya daerah mana? Lupa nih. Ini kalau gak salah belok kiri ya? Belok kiri, belok kiri. Nah, ini dia bener sushi bar ya. Untuk masih jelius nih. Eits. Nah, 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 nah. Sushi bar nih sobat Mb. Belok kiri. Nah, oke. Kita parkir sini aja sobat Mb ya. Stop. Oke, ayo. Hah? Siapa itu? Eh, Sakurai. Itu siapa? Itu kayaknya mekanik yang ada di repair shop ya? Kayaknya sih gitu, Bang. Tapi kok aneh ya? Tomen ya di sini? Iya sih. Tapi gak tau juga yuk. Kita masuk aja yuk. Kamu udah lapar kan? Nah, ini udah jam 11 ya. Sekalian kita makan siang aja ya. Oke. Pak, saya pesen sesuatu, Pak. Arie, kamu duduk aja sini dulu. Waduh. Arie udah mesen duluan. Waduh, pasti dia lapar banget ya. Yaudah, kita makan dulu yuk. Pak, aku pesen juga sama Sakurai. Baik, gue. Siap. Laksanakan. Oke, sobat Mb. Kalau gitu kita duduk di sini sama Sakurai ya. Kita duduk aja. Apa ini? Hah? Duri. Duri kan kita makan. Serius? Kok, duri kan sih? Coba kita makan dulu enak gak? Oh. Sakurai. Keenakan. Waduh, habis. Cepet udah habis. Wow. Duh, Arie juga cepet banget habisnya. Nikmat katanya. Aduh, bener-bener kelaperan sobat ini. Oh ya. Ngomong-ngomong. Dia kenapa ya? Kok tumben-tumbenin di sini? Halo, bro. Kok tumben bro di sini? Iya, bro. Biasa lapar. Bukan gitu. Aneh aja. Biasanya kan kamu kan di repair shop ya. Jadi mekanik kok tumben di sini? Jadi aku boleh duduk di sini gak? Boleh, bang. Duduk aja gak apa-apa. Oke. Makasih ya. Aku duduk di sini dulu. Bentar. Sakur yang kamu tunggu di sini dulu ya. Saya mau duduk di sini ngobrol-ngobrol sebentar sama ini nih. Mas siapa nih yang penjaga mekanik itu ya? Tau gak sempat yang bebang Hitohisa ini? Dia baru aja beli mobil baru loh. Lamborghini. Di Sakur Asuk Sumaternya gak, bang? Ah, itu gak terlalu istimewa, bang. Biasa aja kok. Tapi ngomong-ngomong mobil kamu mana? Kok gak ada di sini? Saya tinggal di bengkel, bang. Soalnya tadi agak macet sedikit. Loh, padahal kan mobil baru ngapain macet? Kok aneh? Kan kamu kan mekanik. Kenapa gak dibenerin? Iya sih, bang. Saya mekanik. Tapi untuk yang Lamborghini ini agak susah. Beda. Ini keluaran terbaru soalnya. Jadi saya masih belum paham. Oh, gitu. Coba ayo kita lihat bareng-bareng. Siapa tahu Sakurai bisa bantu kamu. Serius nih, bang? Soalnya saya tadi bingung banget nih. Gak tahu mau minta tolong sama siapa. Makanya saya di sini bengong. Oh, wala. Pantesan. Yaudah, ayo ikut aku aja. Sama Sakurai juga. Eh, Sakurai. Kita ikut ke bengkelnya ini nih. Pak Hito Hissa. Kayaknya dia butuh bantuan deh. Yaudah, ayo. Sekarang. Oh, iya. Ngomong-ngomong tadi kamu ke sini naik apa itu, Hito Hissa? Tadi aku jalan kaki, bang. Ampun. Kasian banget. Yaudah, ayo. Sekarang kamu ikut aku aja. Sini. Oh, iya. Tapi ini cuma ada motor ya. Kalau kita bertiga gak mungkin dong. Sakurai, kamu jalan kaki dulu aja ya. Gak apa-apa ya. Cuma sebentar aja kok. Ayo, pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Mondo dulu. Dadah, Sakurai. Atau kamu mau lari juga gak apa-apa, Sakurai. Aduh. Nyemplung. Kok bisa nyemplung gini sih? Waduh, terus gimana jalannya nih? Waduh, gak bisa naik lagi dong. Aduh, gimana Sakurai? Kok bisa nyemplung kayak gini? Itu namanya Bangor Kualat. Masa Sakurai disuruh jalan kaki sambil larian. Kalian berdua ini kena-kena naik motor. Ya, maaf. Tapi konsepnya kan gak gitu. Yaudah, terus gimana ini? Ini gak mungkin dong kita angkat. Ini kita gak mungkin. Kita angkatnya gak mungkin. Tuh, gak bisa. Gak bisa. Kita gak bisa naik. Yaudah. Terus kita harus jalan aja yuk. Kan deket kan dari sini kan. Ayo, kita lari aja dulu yuk. Tuh, kan akhirnya Sakurai ketinggalan. Bilangin gak percaya. Untung aja deket ya. Ini kan. Nih, ini, ini. Udah sampai ini. Nah, lulu. Kita lewatnya salah nih Bang Roy. Iya ya. Masa salah sih? Bener kan? Masa salah? Bener. Bener kok. Nah, itu dia mobilnya. Oh, keren nih mobil kamu. Wow. Jadi ini. Bener nih mobil kamu nih. Keren juga ya. Wow. Ada speedometer-nya. Ada supir. Ya, semuanya lengkap nih. Ini mesinnya mesin turbo paling gak ini. Ini ada tulisan Lamborghini. Waduh, gimana, Ray? Keren ya mobilnya si Pak Hitohisa ini. Iya Bang, keren. Tapi sayang ya, rusak. Iya sih. Tapi Bang Roy juga penasaran. Ini rusaknya kenapa ya? Ayo, kita cek dulu. Coba kita cek dari roda-roda-roda-nya. Ini roda-roda-roda-roda-nya. Nanti kita akan coba lah kendarain ya. Siapa tau aja bisa. Nih, konsepnya bener-bener mateng banget ya. Dari velg semuanya sama. Terus modelnya ceper kayak gini. Tuh, kan cocok banget nih. Dengan perawakan rambutnya Mas Hitohisa. Iya. Ini berapa miliar nih dia beli ya. Oke, terus ada stopan lampunya juga keren. Sehanya ini gak bisa dibuka. Coba kita masuk sini, kita naik. Kita harus bisa duduk di Sobat Mb. Nah, tadi ada tombol seat yang kita lihat. Berarti ini bisa duduk ya. Coba bentar lagi, sedikit lagi. Aduh, susah sekali untuk bisa duduk ya. Nah, yes. Akhirnya kita bisa duduk Sobat Mb ya. Dan supirnya ada di posisi kiri. Karena di Lamborghini luar negeri itu sebelah kiri ya. Kalau di Indonesia mungkin sebelah kanan ya. Karena di setting sesuai negara gitu Sobat Mb. Nah, keren kan? Jadi, kalau untuk Pak Hitohisa nanti kursinya bisa diturunin sedikit Sobat Mb. Ya, jadi ini perlu di setting ulang. Makanya dia bilang rusak nih. Dia belum bisa sepenuhnya mengendalikan Lamborghininya gitu Sobat Mb. Nah, jadi ini kita bisa mengendarinya nih Sobat Mb ya. Yaudah ini kalau misalkan kalian mau tahu berapa ID-nya ini. Bang Tipe kasih tahu ID-nya biar nanti kalian review juga. Biar kalian lihat juga seperti apa Lamborghininya. Bisa kalian otak-atik sendiri ya. Nah, ini ID-nya 45163912600527 Lamborghini Gallardo Spider by Drift Twitter. Bisa kalian download dan kalian cek sendiri seperti apa Lamborghini di Sakura Sosomator yang versi terbaru ini. Yaudah Sobat Mb, itu aja. Makanya ingat sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe. Biar kalian gak ketinggalan info terbaru selanjutnya dari Tempe Gaming. Oke, see you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax